Intro Ribuan masyarakat Kecamatan Sunggal tumpah ruang untuk menyaksikan pembukaan Musabak Koti Lawatil Quran yang ke-53 dan Festival Seni Nasyid yang ke-42 di Kecamatan Medan Sunggal, Deliserdang, Sumatera Utara. Kegiatan yang dilaksanakan di lapangan Hujit Silaturahim, Desa Seisemayang, Kecamatan Sunggal. Pembukaan Musabak Koti Lawatil Quran ini diawali dengan pawai ta'ruf oleh seluruh kafilah dari masing-masing desa yang ada di Kecamatan Sunggal. Terlaksananya MTK ini diikuti sebanyak 346 peserta dari 17 desa yang ada di Kecamatan Sunggal. Pembukaan MTK dan Festival Seni Nasyid Kecamatan Sunggal ini dihadiri oleh seluruh asisten Bupati, Kepala Desa Sekecamatan Sunggal. Pelaksanaan MTK Kecamatan Sunggal ini dibuka langsung oleh Bupati Deliserdang yang diwakilkan oleh asisten Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan. MTK ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada anak-anak dan generasi yang mau serta semangat untuk belajar dan memahami isi kandungan Al-Quran. Serta MTK juga mencari bibit yang unggul yang bisa diandalkan untuk kejenjang yang lebih tinggi ke tingkat Kabupaten Deliserdang. Selain itu, MTK juga meningkatkan ukuah Islamiyah yang sekaligus menshiarkan Islam di tengah-tengah era digitalisasi yang semakin berkembang. Ini memberikan motivasi kepada anak-anak dan generasi kita agar mereka mau semangat untuk belajar, membaca dan memahami isi kandungan Al-Quran. Jadi dengan adanya semangat, semuanya ikut mau belajar. Dan hari ini mereka kita muliakan. Musabah Kau ini juga mencari kita bibit-bibit unggul yang bisa kita andalkan. Orang-orang yang berkualitas bisa menjadi andalan kita untuk di tingkat Kabupaten Deliserdang. Di samping mencari peserta terbaik, MTK ini juga sebagai pengembangan jati diri untuk terus meningkatkan minat baca Al-Quran sebagai pedoman kehidupan agar keimanan dan ketakuan kepada Allah tidak pernah pudar di telan kemajuan zaman. Tim Karya TV dari Deliserdang, Sumatera Utara